Intro Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid atau istri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gustur masuk dalam jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ia masuk di PBNU sebagai mustasyar dengan begitu untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak berdirinya NU ada peran perempuan di PBNU Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 12 Januari 2022 sebagai pemegang jabatan mustasyar Sinta Tidak Sendiri Ia bersama dua perempuan lainnya yakni Nyai Hajah Nafisah Sahal Mahfuz dan Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubaid. Dengan bergabungnya ketiganya untuk pertama kalinya dalam sejarah ada peran perempuan di kepengurusan PBNU sejak NU berdiri Sosok Sinta Nuriyah sendiri adalah istri Presiden keempat Republik Indonesia Gustur Ia menampatkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Selanjutnya ia meraih gelar S2 program kajian wanita program pasca sarjana Universitas Indonesia atau UI Selama ini Sinta dikenal sebagai aktivis pendukung Islam Moderat Ia juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan terutama di komunitas masyarakat Islam Untuk itu Sinta pun membangun sebuah yayasan bernama Puan Amal Hayati Nama Puan merupakan kepanjangan dari pesantren untuk pemberdayaan perempuan dan anak Selain itu Sinta juga pernah menjadi tenaga pengajar di dua pesantren dan satu universitas yakni di pesantren Mamba Ulma Arif Universitas Hashim Ash'ari dan Universitas Darul Ulum ketiga tempat itu berlokasi di Jumbang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton